Bahwa vaksin AstraZeneca ini hukumnya halalan dan tojibat dan memang seharusnya untuk dimanfaatkan program vaksinasi pemerintah. Pemerintah Agama yang sekarang sedang digalakan tidak hanya di Indonesia tapi seluruh Indonesia. Oleh karena itu ulama-ulama baik yang ada di majelis ulama Indonesia maupun di ormas yang lain sudah sepakat menetapkan bahwa vaksin ini kewajiban yang harus ditaati kaum muslimin melaksanakan perintah pemerintah untuk memutus mata rantai COVID-19 dan mutasi yang lain ini. Karena sudah tidak ada lagi vaksin Sinovac sudah habis maka majelis ulama menetapkan fatwa nomor 12 tahun 2021 dibolehkan untuk memakai vaksin AstraZeneca ini. Jadi keadaan darurat lah yang kemudian dipakai dimana Allah menyatakan dalam Al-Quran keadaan emergensi darurat itu bisa membolehkan hal yang dilarang menjadi boleh. Itu kaedah fekeh menyatakan keadaan darurat bisa membolehkan hal yang dilarang. Karena lah hari-hari ini pemerintah akan memberikan vaksin kepada rakyat Indonesia dan pelaksanaan di Sidorjo hari ini akan dikunjungi oleh Bapak Presiden Pak Jokowi untuk menetapkan ini. Oleh karena itu kami himbok warga kaum muslimin yang ada di Kabupaten Sidorjo pada saatnya nanti Dinkes mengundang untuk vaksin silakan datang. Ini demi diri kita sendiri juga demi keluarga kita dan lingkungan kita. Sama dengan masker ini. Masker ini untuk melindungi aku juga melindungi Anda. Masker Anda juga melindungi Anda, melindungi saya. Salinglah semua ini untuk kesehatan kita bersama dalam rangka ikhtiar lahir. Sampai jumpa di video selanjutnya.